Asmara pedang dan golok jilid lima. Pertanyaan ini sampai Suibu Seng pun ingin tahu, makanya dia juga memasang telinganya. Lipo Hoan mengayun-ayunkan pedangnya, menangkis setiap serangan cambuk emas lawan, sambil tersenyum menjawab. Sebab kau pasti tidak tahu jurus pedangku, maka aku mengambil kesempatan ini supaya kau bisa melihat sendiri. Kenapa aku harus tahu Hoian Tiyangso masih tidak mengerti? Hei, aku khawatir cepat atau lambat kau akan bertarung denganku, maka lebih baik aku memberitahukan lebih dulu. Tapi kenapa kita pasti akan bertarung? Pertanyaan ini hanya berkumandang di dalam hati Hoian Tiyangso, dia tidak mengucapkannya, takut orang salah paham mengira dia takut akan pertarungan itu. Mendadak Lipo Hoan membalikan tubuh menghadap pada Suibu Seng, tangan kanan masih tetap menekan pegangan pedang. Sepasang matu di bawah alis tebalnya berkilat-kilat seperti matumacan, padahal di saat dia teme membelakangi Suibu Seng, dia pun mampu setiap saat menyerangnya. Sekarang setelah saling berhadapan, tekanannya tampak semakin kuat dari tadi. Hampir saja Suibu Seng tertekan mundur oleh pembawaan dia, tapi akhirnya masih bisa berdiri tegak, malah masih bisa berteriak. Huan Lojit, saudara ketujuh, aku segera datang membantumu. Biasanya suara Hoian Tiyangso lebih keras beberapa kali lipat dari orang biasa, sekarang dia berbicara sengaja memperkeras lagi, tentu saja suaranya jadi lebih mengetarkan telinga orang. Kau tidak boleh membantu, kecuali kau bisa mengalahkan Motuku. Jika tidak kau harus tunggu sampai di antara mereka ada yang menang atau kalah. Suibu Seng berteriak, wajahnya berubah jadi bengis. Hoian Tiyangso mengira dia pasti akan mengayunkan kapaknya menyerang membabi buta. Tapi hal itu ternyata tidak terjadi, Suibu Seng masih tetap berdiri di tempatnya. Walaupun Suibu Seng tidak waras, tapi di saat penentuan Hidfip mati, dia tetap bisa memperhitungkan untung ruginya. Jika dia selalu membunuh orang secara membabi buta, mungkin dia sudah mati sejak dulu. Dia sadar tidak mudah menghadapi motunya Hoian Tiyangso. Apalagi jika memperhitungkan tugasnya kali ini, Li Po Hoanlah sasaran utamanya. Selain itu Hoian Tiyangso tidak membunuh orang-orang mereka, tapi Li Po Hoan sudah, disamping punya permusuhan, di lain pihak dia sudah melihat jurus. Pedangnya Li Po Hoan, sedangkan jurus Motu Hoian Tiyangso, dia belum melihatnya. Makanya setelah dihitung-hitung, lebih baik dia mengumpulkan seluruh tenaga untuk menghadapi Li Po Hoan. Dia tidak bisa lolos dari Hoian Tiyangso untuk mengeroyok Li Po Hoan, jadi Huan Tong Ching seorang diri yang kerepotan. Paling sedikit ada tiga kerepotan bagi Huan Tong Ching. Pertama, sia-sia saja cambuknya menyerang secara bergelombang, dia hanya bisa menggunakan satu jurus Li Wee Cui Hun, bara api mengejar roh, dari tiga jurus cambuknya. Dua jurus cambuk lainnya tidak ada kesempatan digunakan. Kedua, dia hanya bisa berteriak-teriak seperti orang gila. Sebab setiap pedang Li Po Hoan menangkis serangan cambuknya, selalu mengenai bagian kedua dari sembilan bagian Cui Hun Piannya, malah selalu di titik yang sama, satu mili pun tidak salah. Huan Tong Ching sendiri sadar itu adalah titik terlemah dari seluruh cambuknya, dia sungguh tidak mengerti kenapa lawan bisa tahu satu-satunya titik kelemahan cambuknya. Tapi tidak peduli dia mengerti atau tidak, pokoknya dia harus menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk menutupi titik kelemahan ini, dia hanya bisa berteriak-teriak di dalam hati. Dia tidak bisa berteriak untuk menambah semangat, dia malah menjadi kesal. Ketiga, masalah tubuhnya, ternyata pedang Li Po Hoan walaupun mumi untuk bertahan, tapi tetap ada kilatan pedang yang menyambar tubuhnya, mula-mula masih tidak terasa apa-apa, tapi semakin lama semakin. Kilatan pedang yang tanpa bentuk tanpa suin sinyuri tanpa warna dan tanpa rasa itu, seperti jarum panjang menusuk ke dalam tulang, maka rasa sakitnya juga tidak seperti jarum yang ditusukan ke dalam daging. Sekarang dia sudah bisa menemukan sumber kilatan pedang yang tidak berbentuk itu ternyata bukan dari pedang yang ada di tangannya Li Po Hoan. Tapi datang dari batang panjang di tangan kirinya, tapi setelah mengetahui satu hal, timbul rasa sakit pada hal lainnya lagi. Jika sudah mengetahui tapi tetap tidak bisa melepaskan diri dari kesakitan, lalu apa gunanya mengetahui? Untungnya segala sesuatu di dunia ini selamanya berubah-rubah tidak menentu, fenomena yang terjadi dari berbagai unsur berkumpul menjadi satu. Misalnya tubuh manusia, terbentuk dari berbagai unsur, ditambah ruang dan waktu. Jika kurang satu saja dari berbagai unsur ini maka tidak akan bisa hidup, atau disebut akan menghilang. Dan jika segala sesuatu di alam ini semuanya abadi dan tidak berubah, maka masalahnya akan jadi besar. Seorang bayi karena bersifat tidak berubah, maka selamanya jadi seorang bayi, besi juga selamanya tidak bisa ditempa jadi baja. Pokoknya segala benda jika selamanya tidak berubah, tidak akan bisa lahir benda-benda baru. Coba bayangkan bukankah dunia akan membosankan? Jujur saja di alam ini sama sekali tidak ada satu benda pun yang abadi, tidak berubah, karena tidak ada satu benda pun bisa ada tanpa syarat-syarat tertentu. Sampai di sini lebih baik jangan membicarakan hal itu lagi. Akhirnya Huan Tong Ching mendapat kesempatan merubah keadaan. Pada saat ini Ho Yan Tiang So berkata pada Li Po Hoan. Lebih baik cepat selesaikan pertarunganmu, aku sudah tidak sabar lagi. Benar juga setelah berbicara mendadak jurus pedangnya menjadi lambat. Huan Tong Ching mengerahkan seluruh tenaganya, menggetarkan cambuk emasnya sampai menjadi tegang lurus, laksana sebuah tongkat panjang. Terlihat dia sudah memegang cambuknya dengan kedua tangannya, jurusnya juga menjadi jurus tongkat. Inilah salah satu jurus hebat dari tiga jurus Cui Hun Pian yang disebut Ji Chi Yang Sekun, tongkat laksana tombak. Tampak cambuk emas yang lurus itu menancap mendongkel memukul melontar, dengan empat macam gerakan menyerang sebanyak dua belas jurus. Bersamaan waktu itu dia pun berteriak sangat keras, akhirnya bisa juga mengeluarkan kekesalan di dalam hatinya. Serangan dia mendadak menjadi kuat, dan berhasil mendesak mundur Li Po Hoan tiga langkah, tampaknya tinggal menambah sedikit serangan lagi dia akan melumpuhkan lawan. Tapi dia malah menyatukan sepasang tangannya, dan cambuk emasnya mengerut satu kaki lebih. Baju putih Li Po Hoan berkibar-kibar, begitu memutar tubuh, dia sudah berada sebelah kiri lawan Nui, lalu ujung pedangnya menusuk, membelah angin mengeluarkan suara SSST. Saat ini, Huan Tong Ching baru benar-benar mengerti, dirinya telah melakukan satu kesalahan fatal, tapi dia sudah tidak keburu membetulkan juga tidak keburu menambalnya. Dia hanya melihat ujung pedang yang tajam sudah berada di sisi tenggorokan, kecepatannya sampai untuk berpikir pun sudah tidak keburu. Lalu hanya merasa titik kematian di tenggorokannya telah ditusuk pedang, hanya itu saja. Kali ini Li Po Hoan tidak memasukkan pedangnya ke dalam sarung, pedang dipegang di tangannya. Menunggu tubuh Huan Tong Ching jatuh ke tanah baru dia berkata, Jika kau tidak berniat menggunakan senjata gelap di dalam Cui Hun Pian untuk membunuh aku, kau paling sedikit masih bisa hidup beberapa saat. Tanda petik. Serangan pedang dialaksana kilat, orangnya sangat tampan, dan tingkahnya tenang anggun, walaupun telah membunuh dua orang pembunuh bayaran ternama, kelihatannya seperti bukan dia yang membunuhnya. Ho Yan Tiang Soh memalingkan kepala, dalam hatinya terkesan satu bayangan aneh. Tapi dia tidak mengucapkan apa-apa, dia mundur beberapa langkah, lalu berkata pada Sui Bu Seng. Lawanlah, walaupun Li Po Hoan kalah dan mati, aku pun tidak akan membantu dia. Sui Bu Seng berteriak, lalu meloncat melewati Ho Yan Tiang Soh, langsung menerjang Li Po Hoan, terjangannya dasyat seperti kerbau dila, sangat menakutkan. Hanya sekejap mati dia sudah membacokan kapaknya pada Li Po Hoan. Tapi dalam waktu singkat ini Li Po Hoan tetap dengan tenang mengangkat pedangnya, sikapnya anggun penuh percaya diri, dia seperti tidak melihat terjangan lawan yang begitu dasyat. Di dalam layangan baju putihnya Li Po Hoan berputar ke kanan, pertama kali menggunakan tebasan pedang ke belakang. Sikap dia kelihatannya tenang, tapi gerakannya sangat cepat, cepatnya sampai Ciat Hu Sui Bu Seng terdesak mundur ke belakang dua langkah besar, baru mendapatkan kesempatan balas menyerang. Tapi ayunan kapak Sui Bu Seng sampai dua belas jurus, itu hanya menangkis serangan susulan pedang Li Po Hoan. Li Po Hoan berputar ke belakang tubuh dia, sinar pedangnya berkelebat secepat kilat, satu sabetan pedang datang lagi menyerang. Sui Bu Seng merasa ada hawa pedang tajam menyerang tenggorokannya, tajamnya laksana pedang yang sebenarnya, saat itu tidak tahan warna wajahnya jadi berubah besar. Dia tahu hanya pedang yang benar-benar yang bisa datang membunuh, maka sifat gilanya keluar, tanpa mempedulikan pedang lawan, dengan menggunakan seluruh tenaga dalamnya dan melemparkan kapaknya pada lawan. Jarak mereka berdua tidak jauh, maka pedang Li Po Hoan bisa menusuk Sui Bu Seng, tapi kapak Sui Bu Seng juga bisa mengenai Li Po Hoan. Berdasarkan keadaan ini, sebenarnya Sui Bu Seng tidak perlu melemparkan kapaknya menyerang lawan. Tapi pengalaman bertarung Sui Bu Seng sudah banyak sekali, sudah membunuh entah berapa banyak pesilat tinggi dunia persilatan, tentu saja gerakan dia punya alasan tersendiri. Ternyata pengalaman memberi tahu dia, pedang cepat dan kapak lambat. Artinya dia pasti mati lebih dulu tertusuk oleh pedang. Dan setelah mati, kekuatan kapak akan kehilangan dorongan tenaga, bukan saja kekuatannya jauh berkurang, malah akan tertahan oleh lima jarinya sendiri. Jika dia tidak mati pun tetap akan kalah, maka sekalian saja dia melemparkan kapak, berharap bisa mengembalikan modal sedikit. Serangan pedang Li Po Hoan ternyata jadi terdesak dan sedikit berubah. Pedang bergetar, kapak terpental melayang ke udara, luka Sui Bu Seng jadi bukan di tenggorokan, tapi di matuk kirinya. Matuk kiri Sui Bu Seng tertusuk pedang, tidak perlu dijelaskan tentu saja matuk ini segera menjadi buta, tapi dia tidak sampai mati. Dia pun tidak sampai roboh, hanya mundur dua langkah, menggunakan tangan kirinya menutup luka matuk kiri yang bercucuran darah segar. Li Po Hoan berdiri tegak sambil mengangkat pedang, sikapnya angkun, sambil tersenyum berkata. Sui Bu Seng, kau sudah mati setengah, apakah kau tahu siapa yang harus disalahkan? Siapapun orangnya, setelah matanya buta sebelah, tentu saja bisa dianggap mati setengah, aturan asuransi zaman sekarang juga begitu. Diam-diam Sui Bu Seng mengerahkan tenaga dalamnya, berturut-turut menghirup nafas tiga kali. Sekejap sakitnya sudah berkurang banyak, dan kesadarannya pun sudah kembali. Dia tertawa gila juga kesal, katanya. Aku tidak tahu, aku hanya bisa salahkan kau, selain kau, siapa lagi yang bisa aku salahkan? Kata Li Po Hoan. Salah, kau datang untuk membunuh aku tapi tidak berhasil, ini disebut kalah kemampuan, bagaimana boleh menyalahkan aku? Haruskah aku menyalahkan diri sendiri? Salah, kau kalah kemampuan, itu hal yang tidak bisa dibantah, misalkan kau mungkin tidak bisa mengalahkan ketuamu, tapi apakah kau bisa menyalahkan dirimu sendiri apakah kau akan bunuh diri karenanya? Sui Bu Seng jadi bingung dan berkata, tentu saja aku tidak akan bunuh diri, tapi aku harus menyalahkan siapa? Kau harus menyalahkan orang yang mengutusmu ke sini, yang tidak tahu kemampuanmu kalah oleh lawanmu. Dengan kata lain, orang yang mengutus kalian untuk membunuh aku, seharusnya menyelidiki dulu kemampuanku. Jika tidak menyelidiki terlebih dulu, itu sama dengan sia-sia saja mengantarkan nyawa kalian, menurutmu orang ini harus disalahkan, tidak Sui Bu Seng dengan keras teriak, anggap saja menyalahkan dia, lalu mau apa biar aku membalaskan untuk kalian, kau sendiri tidak mampu, tapi aku mampu. Tawa Sui Bu Seng sangat bengis dan menakutkan, mungkin karena wajahnya penuh dengan darah. Usulan ini cukup bagus, tapi aku tidak akan masuk perangkapmu, aku juga tidak akan mengkhianati saudara dan teman sendiri. Kau salah. Aku bukan menanyakan masalah internal kalian, karena orang yang memerintah kalian pasti adalah ketua kalian Tokah Kong Liong, Kaki Tunggal Naga Gila, Pui Suhu. Tidak perlu diragukan lagi, buat apa kau menghabiskan waktu sia-sia Sui Bu Seng keheranan. Kau sungguh nihai, tidak heran kekuatan tipian tanpang, perkumpulan pikulan besi, dihan Sui sangat besar, bahkan menurut kabar kau bertekad menguasai seluruh dunia persilatan. Jangan bicarakan ini, coba kau pikir-pikir, jika kau menganggap jurus pedangku cukup hebat, merasa aku bisa membalaskan kekesalanmu. Maka kau beritahukan padaku, siapa yang mengancam perkumpulan Tong Hai Kong Jin. Sui Bu Seng berpikir sejenak, walaupun metu dia sudah buta darah memenuhi wajahnya, tapi bagaimanapun dia adalah orang pesilap tinggi kelas 1, maka dia masih bisa bertahan. Setelah dia berpikir sebantar baru berkata, Kau bunuhlah aku. Kali ini giliran li pohoan keheranan, kenapa? Kau sudah bosan hidup? Bukan, soalnya aku tidak tahu ketua diancam oleh siapa. Mungkin setelah aku jadi setan baru bisa menyelidikinya, saat itu aku pasti akan memberitahukan padamu. Dia mengucapkan kata-katanya tidak dengan nada kelakar, bisa dilihat dia memang punya pikiran demikian. Li pohoan jadi tertawa salah, menangis pun salah, dia memalingkan kepala melihat pada Ho Yan Tiang So. Ho Yan Tiang So sangat tegas, memberi isyarat untuk membunuhnya. Membunuh orang walaupun menyenangkan, tapi bukan care bagus untuk menyelesaikan masalah. Maka li pohoan tertawa pahit, memalingkan kepala berkata pada Sui Bu Seng. Kau pasti punya sedikit informasi, hanya kau sendiri tidak tahu bahwa itu merupakan informasi penting. Jika kau ingin aku membantumu membalaskan kepesalanmu, membantu perkumpulan kalian melepaskan diri dari ancaman, sekarang coba jawab beberapa pertanyaanku. Sui Bu Seng berpikir sebentar baru menjawab, baik, tanyalah. Perkumpulan kalian dalam 1-2 tahun ini apakah ada pemasukan yang khusus? Jika kami ada bisnis ada tugas, maka ada pemasukan, tapi tidak bisa dikatakan khusus. Di markas lama kalian apakah akhir-akhir ini ada gerakan khusus? Misalnya di bidang pertahanan, Sui Bu Seng menggelengkan kepala. Ada tidak pesilat tinggi yang baru bergabung? Yang ilmu silatnya kurang lebih sama dengan kalian tidak ada. Kalau begitu apakah ketua kalian mempunyai orang yang paling disayang? Laki-laki atau perempuan sama saja, ada tidak? Saat ini, Sui Bu Seng baru bereaksi, tubuhnya tergetar dan berkata, ada, ada seorang wanita, siapa dia? Tidak tahu, Sui Bu Seng menjawab, aku hanya tahu dia bermargalu, kami memanggil dia Luhujin, berapa usia dia? Apakah dia cantik sekali? Dia memang terlalu cantik. Tidak ada orang yang tidak berpikiran demikian. Aku sendiri juga begitu, tapi biasa aku tidak mendekati wanita, aku tidak suka wanita, sebab wanita adalah sumber keruotan, kesedihan, pusing, dan malapetaka, maka wanita selain kejelekannya, masih ada keuntungan apa lagi? Kata-kata Sui Bu Seng tentu saja terlalu ekstrim. Jika diganti dengan orang yang menyukai wanita, mungkin dia bisa mengutarakan seribu macam kebaikan wanita. Tapi jika Sui Bu Seng membenci wanita, itu juga tidak bisa dilarang dia berpikiran demikian. Lipo Hoan menggoyangkan tangannya dan berkata, kau pergilah. Sui Bu Seng sampai Hoian Tiang So yang berdiri agak jauh jadi sangat terkejut. Pergi? Kau menyuruh aku pergi telingamu tidak sakit bukan? Tidak mungkin, kau pasti ada siasat busuk lainnya. Tanda petik. Guman Sui Bu Seng. Tidak ada, Lipo Hoan berkata, janjiku selalu ditepati, sedikit sekali orang yang tidak percaya kata-kataku. Sui Bu Seng merasa masih tidak percaya, dengan gagap berkata. Tapi kalian sudah kehilangan banyak orang? Tidak apa-apa, Lipo Hoan masih tampak sangat yakin dan berkata, aku berharap racun yang kalian gunakan kelihayannya tidak sampai tidak bisa dikendalikan. Sui Bu Seng terkejut dan berkata, kau tahu kami menggunakan racun. Itu hal yang sangat wajar, Lipo Hoan tersenyum dan berkata, selain menggunakan racun, kalian punya care apalagi mampu melumpuhkan semua orangku tanpa menimbulkan suara. Akhirnya Sui Bu Seng merasa tidak tahan lagi. Walaupun dia adalah pesilat tinggi kelas 1, tapi setelah sebelah matanya ditusuk menjadi buta, dan tidak diobati untuk menghentikan darah dan meredakan rasa sakit, walaupun seorang pesilat tinggi kelas 1 pun tidak akan bertahan lama. Makanya dia bertanya lagi, Benar aku boleh pergi? Setelah kau pergi maka kau akan tahu. Ho Yan Ti Yang So melihat bayangan punggung Sui Bu Seng menghilang baru berkata, kau bukan tidak berani membunuh orang, kenapa melepaskan pembunuh bayaran yang seperti orang gila ini? Walaupun dia tidak mampu melawanmu, tapi keluargamu, teman-temanmu bagaimana? MMM, aku dengar dia menyebut perkumpulan tipiantan, dan kau adalah ketuanya bukan? Lalu bagaimana dengan nyawa anak buahmu? Orang semacam Sui Bu Seng mungkin tidak akan membalas budi. Sebelumnya aku sudah memberikan obat penangkal racun pada seluruh anak buahku yang ikut dalam pertarungan ini, semua sudah kupikirkan, misalnya melepaskan Sui Bu Seng, ini juga sudah kupikirkan sebelumnya. Sebelumnya kau sudah tahu Tong Hai Kong Jin akan menyerangmu. Hanya perkiraan saja, aku sudah mengetahui mereka sudah datang, tentu saja juga tahu kau sudah datang ke sini, aku hanya memperhatikan orang-orang yang pantas bertarung denganku, bukan semua orang harus aku perhatikan. Tampaknya kau sangat memandangku lipo hoan sambil menghela nafas, maaf, kenyataannya aku salah perhitungan. Maka pembantu penting yang aku tinggalkan di sampingku sudah dibunuh olehmu. Seharusnya dia membantu aku menghadapi orang-orang Tong Hai Kong Jin itu. Untungnya kau mendadak membantu aku, lipo hoan melanjutkan lagi, membuat tiga orang pembunuh bayaran kelas satu Tong Hai Kong Jin hanya bisa satu persatu bertarung denganku. Ho Yan Tiang Soi tertawa, dia tahu lipo hoan menyembunyikan kekuatannya, kenyataannya tiga pembunuh bayaran kelas satu Tong Hai Kong Jin sekalipun bersama-sama mengeroyok dia, juga belum tentu mereka bisa menang. Tapi karena dia ingin menyembunyikan, maka tidak perlu membongkarnya. Li po hoan berkata lagi, Kupikir para pembantuku yang cukup penting diam-diam telah aku sebarkan di sekeliling, sudah menangkap orang-orang yang menebar racun itu, dan mulai melakukan pertolongan, maka aku tidak tergesa-gesa dan masih ada waktu berbicara denganmu. Ho Yan Tiang Soi mengerutkan alis tebalnya. Hanya bicara? Bukan bertarung untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Di wajah Tampan Li po hoan tampak tawa pahit, dia berkata, Apa gunanya bertarung denganmu urusanku sudah cukup banyak, dan kau adalah orang dengan jurus golok yang paling menakutkan sepanjang pengalamanku, apalagi kau masih sangat muda. Masalah ini apa hubungannya dengan usia muda L atau tua? Tentu saja ada hubungannya, jurus golok dan tenaga dalammu sekarang sudah hebat begini, di kemudian hari. Pasti akan meningkat, kau mungkin menjadi ahli golok besar yang tiada tandingnya di dunia persilatan, buat apa aku membuat permusuhan dengan orang semacam kau. Kau juga masih sangat muda, paling banter juga kau hanya beberapa tahun lebih tua dariku, maka aku pun tidak berani memandang remeh dirimu, semakin cepat kita bertarung menentukan siapa yang lebih unggul semakin bagus. Dia sedikit pun tidak tergiru oleh kata-kata lawan, ini kejadian yang sangat aneh. Umumnya, kecuali ada permusuhan atau dendam kesumat, kenapa harus bertarung menentukan pemenangnya? Li Po Hoan mengerutkan alis, berpikir sejenak dan berkata, baik, kita segera bertarung menentukan siapa pemenangnya juga bagus. Bagaimanapun dia adalah seorang pangcu, dan tipian tanpang menguasai perairan Honsui, malah dua tahun ini kekuasaannya sudah berkembang lagi, sampai Wong Ho dan Tiang Keng ada sebagian dikuasai atau di bawah pengaruhnya. Maka dia tidak boleh tampak lemah. Tapi Ho Yan Tiang So malah mengeluarkan kata-kata yang sangat diluar dugaannya, dia berkata, Tapi tidak sekarang aku sudah melihat kau berturut-turut membunuh Cia San dan Huan Tong Ching berdua, juga mengalahkan Sui Bu Seng, ketiga orang pesilat tinggi kelas satu ini telah menguras kekuatanmu. Kau sudah tidak mampu mengerahkan tenaga dalam di saat tadi kau menusukan pedang kepadaku, Jika kau tidak mau mengakuinya, kau boleh mencoba jurus itu biar aku melihatnya. Li Po Ho An mengeluh dalam-dalam. Kau sungguh musuh yang sangat menakutkan, tampang dia tidak seperti berpura-pura. Tapi aku masih tidak tahu asal-usul jurus pedangmu, pengetahuanku sangat sedikit. Sebenarnya kau ini dari perguruan mana? Li Po Ho An berkata, Aku pernah belajar jurus pedang dari empat perguruan besar, tapi bertemu dengan pesilat tinggi kelas satu semacam Sui Bu Seng, aku terpaksa menggunakan jurus pedang keluargaku, maka boleh dibilang aku tidak ada perguruan. Ho Yan Tiang Soi tahu lawan tidak mau berterus terang. Sebenarnya dia adalah orang yang sangat pintar, hanya saja sejak lahir mudah marah mengenai hal ini menurut kabar ada hubungannya dengan di saat dia berusia 5-16 tahun, pernah makan seekor kalajengking darah yang sangat jarang ditemui di dunia. Dan wajah dia terlihat kasar pemberani, maka sering orang salah menduga dia adalah seorang yang kaki dan tangan kuat, tapi otaknya sederhana. Sambil tertawa dingin dia berkata, Siapa yang paling ternama di keluargamu? Siapa yang menciptakan jurus pedang itu dan mewariskan ke generasi berikutnya? Li Poh Hoan berpikir sejenak lalu berkata, Kakeku, ku dengar dulu dia adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti, paling lihai. Dia tidak punya nama, semua orang memanggil di Aleng Hiat, berdarah dingin, Li Capwe, Li Ke. 18, jurus pedang yang dia wariskan sangat hebat, aku pun berpikir demikian. Nama Leng Hiat Li Capwe, Ho Yan Tiang Soh tidak pernah mendengarnya, sebab kejadian ini terjadi 5-60 tahun malah mungkin 7-80 tahun yang lalu. Di dunia persilatan generasi baru selamanya menggantikan generasi lama. Beberapa puluh tahun adalah waktu yang cukup panjang. Tapi dia tidak bisa tidak harus mengakui jurus pedang yang diturunkan oleh Leng Hiat Li Capwe sungguh bagus sekali, apalagi serangannya, itu adalah jurus pedang sakti buat pembunuh bayaran. Tidak ada variasi juga tidak ada gejala, tapi kecepatannya laksana kilat. Aku merasa sangat menyesal, Li Po Ho An berkata lagi, kelihatannya kita mungkin tidak bisa berteman berkata demikian, tentu saja dia ada alasan dan jalan pikiran lain. Ho Yan Tiang Soh pun punya jalan pikiran sendiri, sambil mengangguk kepala berkata, Betul. Betul saat ini di dalam hati dia terbayang dengan jelas satu wajah yang sangat cantik, dialah Cui Lian Ho A. Maka setelah lewat hari ini, setiap saat, di mana saja aku bisa mencarimu untuk bertarung, tentu saja kau juga boleh melakukan hal yang sama, dan aku sudah mempersiapkan dengan baik kau bisa muncul kapan saja. Oh, Li Po Ho An dengan baju putihnya yang berkibar-kibar berjalan keluar dari Ho Chi U, wajahnya yang tampan-tampak sedikit warna gelisah. Dia bukan mengkhawatirkan anak buahnya, karena para anak buahnya yang telah dilumpuhkan oleh racun itu. Pertama sebelumnya telah memakan obat penangkal racun. Kedua sudah mendapatkan pengobatan, selanjutnya dan perlindungan, seharusnya tidak akan mengkhawatirkan. Ketiga, para anak buah ini hanyalah orang-orang kelas tiga, para pembantu kelas satu dan kelas dua di dalam perkumpulan semuanya tidak ada apa-apa. Anak buahnya mula-mula masih keheranan kenapa tidak membiarkan mereka mengawal pangcunya, malah membiarkan para pesilat kelas tiga yang bertanggung jawab. Sekarang semua orang sudah mengerti, sebab menghadapi ahli racun, siapapun tidak akan yakin sanggup, hanya bisa melawan dengan reaktif saja. Misalnya minum obat anti racun terlebih dulu, tindakan seperti ini walaupun bisa menghindar dari kematian, tapi memerlukan waktu, dan setelahnya akan membuang waktu untuk berobat. Maka di samping pangcu tidak ada orang yang bisa ditugaskan. Li Po Ho An juga bukan risau karena telah membuat janji pertarungan dengan Ho Yan Tiang Soh, karena itu pasti pertarungan ilmu silat murni yang terbuka dan adil, walaupun sampai kalah dan mati, dia juga akan merasa puas. Yang dia khawatirkan adalah Nona Cui yang berada di luar Kuil Han San. Gadis yang wajahnya secantik bunga, setiap orang akan mencintainya, sebenarnya tidak harus ditakuti, tapi Li Po Ho An justru takut dia seorang diri. Sebab tipian tanpang yang berada di perairan Honsui, setelah beberapa tahun sukses mengembangkan kekuasaan dan daerahnya, akhir-akhir ini mendadak mendapat gangguan. Mendapat halangan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dalam pengembangan daerah dan kekuasaan, siapa yang rela memberikan daerah dan kekuasaannya pada orang lain? Tapi halangan itu muncul bersamaan di beberapa daerah. Belum lama ini dia juga menerima peringatan rahasia, supaya tipian tanpang tunduk dan menerima perintah dari pihak lawan, tidak boleh melawan. Dengan demikian masalahnya jadi semakin ruat dan berbahaya, sulit diduga. Li Po Ho An tahu lawan menggunakan kero menaklukan berbagai daerah untuk menundukkan kekuatannya, dia juga tahu lawan pasti mengerti orang seperti dia ini tidak mudah ditaklukan. Maka pasti ada kero lainnya lagi yang lebih lihai dan menakutkan menunggu menghadapi dia. Setelah dia berpikir lama, dia keluar dari markasnya berusaha menyerang. Dengan kata lain, dia ingin membalikan keadaan dari reaksi menjadi aksi. Tentu saja dia pun sudah menghabiskan tidak sedikit uang, menggerakkan entah berapa banyak metumete, berusaha mengumpulkan informasi lengkap. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan dia telah berhasil mendapat beberapa kesuksesan, karena dia sudah tahu di seluruh dunia persilatan entah sudah berapa banyak perkumpulan atau organisasi yang menyerah dan dikuasai. Dia juga tahu organisasi rahasia ini diperintah bukan oleh seorang laki-laki tapi seorang perempuan. Seperti perkumpulan pembunuh bayaran Tong Hai Kong Jin walaupun menyeramkan, tapi malah sedikit lebih sederhana. Sebenarnya perkumpulan ini bisa saja dikuasai oleh siapapun, dan syarat untuk menguasainya cukup dengan uang. Tidak tahu apakah Luhu Jin kesayangan ketua perkumpulan Tong Hai Kong Jin, Pui Suhu ada hubungannya dengan organisasi misterius itu? Nama Luhu Jin baru saja diketahui tadi, dan sebelum ini, dia selalu waspadat terhadap setiap wanita yang berilmu tinggi dan jati dirinya tidak diketahui. Nona Cui pun wanita semacam ini. Tidak ada yang tahu dia datang dari mana, tiba-tiba saja muncul dalam lingkaran yang dia perhatikan J. Bisa juga dikatakan seperti ini, langkah pertama Li Po Hoan keluar adalah memimpin sendiri para pesilat tinggi di perkumpulannya pergi ke Kang Lem, dan dia kebetulan muncul dalam perjalanan ini. Sebenarnya di sepanjang perjalanan Li Po Hoan, wanita yang ditemuinya bukan hanya dia seorang. Tapi karena dia mendapatkan informasi yang sangat dipercaya menunjukkan, wanita penguasa dalam organisasi misterius itu ada di Kang Lem, karena dia baru saja menaklukan J. Teng Hwe, perkumpulan tujuh lampu, di Ho Hoi. Itu hanyalah organisasi sederhana yang hanya terdiri dari tujuh orang, ketujuh orang ini adalah pesilat tinggi yang amat lihai, tapi ambisinya tidak terlalu besar, kekuasaannya paling banter hanya sampai Bu O, dan Nobu, saja. Ketika Li Po Hoan sedang memperluas kekuasaannya, pernah berhubungan dengan mereka, mereka sedikit pun tidak mau mengalah, maka Li Po Hoan dan Bia mengutus orang untuk mengawasi J. Teng Hwe. Ingin mengawasi para pesilat tinggi seperti ini tentu saja tidak mudah, juga tidak mungkin mengutus puluhan pesilat tinggi yang setara dengan mereka untuk mengawasinya. Dengan kata lain, care pengawasannya menggunakan care lain. Yang diperlukan oleh penanggung jawabnya bukan hanya ilmu silat saja, otak dan caranya lebih penting, misalnya menyuap orang-orang terdekat salah satu dari tujuh orang J. Teng Hwe ini dan lain-lainnya. Buktinya sudah ada tiga keluarga di rumahnya yang berhasil disuap, makanya pergerakan J. Teng Hwe, Li Po Hoan sedikit banyak bisa tahu. Karena itulah, perihal mereka mendapatkan ancaman dari luar tapi tidak mau menyerah, Li Po Hoan juga sudah tahu. Keadaannya berkembang lagi, saat lima dari tujuh orang penting J. Teng Hwe dibunuh, maka Li Po Hoan segera datang ke Kang Lem. Menceritakan Nona Cui. Li Po Hoan bukanlah orang yang suka wanita, dan walaupun kecantikannya Nona Cui bisa membuat orang jadi mengila-gila, dia juga tidak mungkin bisa membuntutinya dari Bu O sampai Soh Ciu. Sebab utamanya bukan Nona Cui, tapi nyonya cantik setengah bayak itu, dua orang pelayan cantik, malah Nona Cui juga memanggil dia Tsu Sam Niu. Tsu Sam Niu pernah muncul di Ho Hoi, malah telah membunuh seorang anak buah Li Po Hoan. Ilmu silat anak buahnya cukup lumayan, sengaja diutus oleh penanggung jawab Ho Hoi malam-malam mendatangi kamarnya Tsu Sam Niu, dan sengaja bentrok dia, supaya bisa mengetahui kekuatan dia. Kekuatan Tsu Sam Niu yang sudah dicoba, ternyata ilmu silatnya sangat tinggi, kehebatannya bisa menandingi siapa saja dari tujuh orang terpenting J. Teng Hwe. Li Po Hoan segera memutuskan rencananya. Mulai dari Bu Oung dia secara terbuka membuntut di rombongan Nona Cui, dan seluruh pembunuh bayaran sudah mengetahui dia telah mengatur sebuah rencana, berharap memancing musuh besarnya ke Ho Ciu untuk bertarung. Bagaimana dan kenapa rencananya bisa bocor, Li Po Hoan tidak menyelidikinya. Jika kebocorannya sampai terputus, suatu saat jika dia ingin sengaja membocorkan rahasia tentu tidak bisa lagi. Tidak terhitung banyaknya siasat licik yang ada di dunia persilatan untuk memenangkan pertarungan, dan orang yang berambisi ingin menguasai dunia sangat besar, kepintaran dan caranya tentu saja sangat ruwet dan aneh. Hak Cipta Tanda Registrasi Tanda Registrasi Tanda Registrasi Di atas jembatan kuno di luar Kuil Honsan Angin musim semi meniup dengan lembut Pohon-pohon Hong dan Liu yang terjuntai ke bawah, hijau lembut seperti sajak seperti lukisan Li Po Hoan menyandar ke pagar batu di sisi jembatan, dari jauh melihat ke arah gerbang Kuil Honsan Untuk apa Nona Cui dan Tsu Sam Nyo datang ke Kuil Honsan? Apakah mereka sedang melakukan gerakan besar yang bisa menggemparkan dunia, membuat sejarah di dunia persilatan, atau ingin melancong menikmati keadaan tempat itu, datang ke kuil kuno yang ternama ini membakar hiu sembahyang atau apakah mereka kenal dengan ketua Kuil Honsan, Ji Hang Hwa Osho itu? Tidak mengherankan jika mereka kenal, masalahnya adalah apakah Ji Hang Hwa Osho kenal mereka tidak? Sejauh apa hubungan mereka? Li Po Hoan pasti tidak lupa Ho Yan Tiang So dengan hanya satu gerakan golok bisa mendesak mundur Chiat Huswi Buseng Jurus goloknya sungguh hebat, sulit dilukiskan Persis laksana gempa dasyat di dalam tiupan angin lembut musim semi, sebaliknya juga bisa dikatakan di dalam hawa membunuh yang amat sadis, bergelombang satu aura kasih sayang yang tidak terbatas Maka keganasannya serangan Chiat Huswi Buseng jadi terdesak, malah tidak ada jalan lain selain segera mundur ke belakang Selain itu, Li Po Hoan yang ingin maju membantu juga tidak bisa memikirkan bagaimana Kero membantunya Sebenarnya bukan hanya Li Po Hoan saja yang merasa hormat dan keheranan pada Ji Hang Hwa Osho, Ho Yan Tiang So pun sama merasakannya Sorot mece Li Po Hoan sementara meninggalkan gerbang Kuil Honsan, beralih ke jembatan kuno di seberangnya Benar saja, selain Ho Yan Tiang So siapa lagi yang langkahnya mantap dan auranya tegap? Motsu Ho Yan Tiang So masih dikepit di dalam keteknya, dengan langkah tegap naik ke atas jembatan, sampai berjarak kurang lebih tujuh langkah dari Li Po Hoan baru berhenti. Sepasang matanya yang besar di bawah alis tebalnya berkilat-kilat, Kedua orang itu saling pandang sejenak I. Dengan suaranya yang menggelegar Ho Yan Tiang So berkata, Kenapa kau berdiri di sini lagi? Li Po Hoan tidak menjawab juga tidak membantah, sambil tertawa pahit berkata, Kau sendiri tahu, sudah cukup. Ho Yan Tiang So mengerutkan alis tebalnya dan berkata, Kau bukan seorang pembohong, aku terpaksa percaya padamu. Untuk membalas kepercayaanmu padaku, aku beritahukan satu kabar, perihal kau telah membunuh tuan muda Kie Hang Nen dari Hang Lai sudah menyebar di dunia persilatan, keluarga Kie akan mengetahuinya dalam satu dua hari ini. Apa kau mengkhawatirkan aku tidak peduli apa pikiranmu, ada satu kata yang tetap akan kuberitahukan padamu, Li Po Hoan mengibaskan lengan bajunya yang seputih salju itu, baju di tubuhnya tampaknya semakin putih bersih, di keluarga Kie ada tiga orang pesilat tinggi, di antaranya hanya nama Kie Ting Hoan yang diketahui oleh orang luar, menurut yang aku tahu mereka punya pesilat tinggi yang telah benar-benar terlatih. Nama tidak penting, aku sudah banyak membunuh pesilat tinggi yang tidak tahu namanya. Kata-kata ini sangat takabur sekali, suaranya juga nyaring, beberapa laki-laki di atas jembatan dan di darat juga mendengarnya. Seorang laki-laki besar berbaju hijau mendadak melangkah naik ke atas jembatan batu. Langkah dan sikapnya sangat tegap dan pemerani. Dia berjalan di belakang tubuh Li Po Hoan, karena kata-katanya Ho Yan Tiang So dia menghentikan langkahnya. Kata Li Po Hoan. Tan Lohan, rupanya kau tidak bisa menahan diri. Maukah kau mendengar nasihatku? Saat dia bicara, tidak memalingkan kepalanya ke belakang, tapi bisa menyebutkan nama orang yang datang ini, tampak ini salah satu kelebihannya daripada orang lain. Sebenarnya kehebatannya tidak hanya sampai di sini. Laki-laki besar berbaju hijau berkulit hitam itu menghentikan langkahnya dan berkata, bagaimana kau bisa tahu yang naik ke atas jembatan adalah aku? Apakah ada orang yang memberitahu padamu? Li Po Hoan berkata tawar. Selain pesilat tinggi ilmu golok, siapa lagi yang bisa sekali melihat Ho Yan Tiang So langsung tidak tahan dan menampilkan diri? Walaupun selama ini kau belum pernah memperagakan keahlian golokmu yang sebenarnya, tapi aku tetap bisa melihat kau adalah pesilat tinggi kelas Saru. Aku selalu ingin menyelidiki kenapa orang pandai sepertimu, malah sengaja mau merendahkan diri berada di barisan kelas 2 di perkumpulan. Aku masih belum berhasil menyelidikinya, tapi sekarang kelihatannya sudah tidak penting lagi. Sambil menekan pegangan golok dan dengan suara dalam tan lohen berkata, Li Pangcu, kau boleh mencurigai aku, tapi tidak perlu berpikir ke arah yang jelek, aku sama sekali tidak berniat buruk padamu. Ini hanya alasan pribadi sehingga tinggal di siang-yang. Kalau aku tidak berpikir baik, kau sudah mati sejak dulu, mungkin kau percaya aku mampu melakukannya, kata Li Poh Hoan Tawar. Aku percaya, angguk tan lohen setelah berpikir sejenak. Tapi aku sudah ada janji pertarungan dengan Ho Yan Tiang So, kau adalah orang dari tipian tan pang, jika kau melakukan ini, pikiran apa yang akan dipikirkan dia? Tan lohen membandel dan berkata, apa yang dipikirkannya aku tidak peduli, dengan susah payah aku menemukan seorang yang benar-benar pantas menjadi lawanku, maka walaupun akan membuatmu marah, tetap akan kulakukan. Ho Yan Tiang So tidak marah juga tidak tertawa, sorot matanya melihat ke arah Ku Wilhansan. Dalam hatinya muncul bayangan Chui Lian Ho A. Sedang apa dia? Sedang berdiskusi dengan Ji Hang Hwa Sio? Lalu siapa Ji Hang Hwa Sio itu? Sebenarnya dia bukan tidak memperhatikan tan lohen, tapi karena telah banyak mengalami hal ini, maka menjadi biasa. Orang-orang dunia persilatan selalu begitu. Orang yang semakin percaya diri, saat bertemu dengan lawan tangguh semakin ingin mencobanya tidak boleh tidak. Li Poh Hoan tertawa pahit dan sedikit menghela nafas, bergumam. Semoga Ho Yan Tiang So jangan salah paham padaku. Dia melangkah mundur ke belakang dan tan lohen melangkah maju ke depan. Maka sekarang tan lohen berhadapan dengan Ho Yan Tiang So. Tan lohen berkata, Aku berada di jembatan sana, tapi sudah merasakan hawa golokmu yang amat kuat, maka aku tidak bisa menahan diri ingin bertanding golok denganmu. Ho Yan Tiang So berkata, Beberapa orang juga sering berkata demikian, tapi bertanding sering ada yang terluka atau mati, di antara kita tidak ada permusuhan atau dendam. Buat apa bertanding? Di dalam metu, tan lohen menyorot sinar ganas yang membara. Kalau kau takut, bersujurlah tiga kali di depan umum padaku, jika tidak takut, gunakanlah golokmu. Di ujung kedua alis tebal Ho Yan Tiang So menyorot amarah yang seperti bisa dilihat dan dirabah. Ini adalah ciri tunggal Ho Yan Tiang So yang berbeda dengan orang di seluruh dunia. Walaupun pek moch itu sebilah golok pusaka di dunia, tapi tidak bisa dianggap cirinya. Karena motu bisa saja pindah tangan kepada orang lain, dan setiap orang bisa mengepitnya di bawah ketek. Hanya amarah yang berbentuk dan berisi ini, tidak ada orang kedua yang memilikinya. Motu bergulir ke telapak tangannya. Begitu dia marah maka dia akan menyerang, mengenai mencabuf keluar atau tidak mochnya, itu tidak ada syarat tertentu. Jika lawannya terlalu lemah, tidak perlu mengeluarkan golok, maka dia menggunakan tinju telapak tangan atau kaki, juga sama bisa merobohkan lawan.